dari percobaan daya antar listrik beberapa larutan dalam air diperoleh data berikut larutan P nyala lampu menyala gelembung gas banyak larutan K nyala lampu tidak menyala gelembung gas tidak ada larutan R nyala lampu menyala gelembung gas banyak larutan S nyala lampu rubdup gelembung gas banyak larutan T nyala lampu tidak menyala gelembung gas sedikit pernyataan yang benar adalah nah dari sini berarti teman-teman solusinya adalah Nah jadi kalau dilarutkan dalam air larutan itu ada tiga nanti ada dia namanya larutan elektrolit kuat berarti ini elektrolit kuat nah elektrolit kuat ciri-cirinya biasanya teman-teman lampunya ini menyala terang atau lampunya menyala kemudian elektrolit kuat biasanya gelembung gasnya ini banyak banyak nah kalau dia untuk elektrolit lemah elektrolit lemah ciri-cirinya bisa nanti lampunya ini ini adalah redup lampu redup kemudian gelembung gasnya banyak bisa atau lampunya redup jadi lampunya ini redup kemudian kemudian gelembung gasnya ini sedikit atau bisa seperti yang teman-teman elektrolit lemah banyak kemungkinannya lampunya mati gelembung gasnya ada bisa banyak bisa sedikit gitu ya saya buatlah gelembung gasnya ada gitu bisa banyak bisa sedikit nah atau bisa dia lampunya redup gelembung gasnya nggak ada bisa juga kita buat lampu redup hai 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 gelembung gas tidak ada bisa juga Oke berikutnya ada larutan non-elektrolit jadi kalau dia larutan non-elektrolit sudah jelas ya teman-teman lampunya tidak menyala atau padam gelembung gasnya tidak ada Oke kita cek ya teman-teman dari sini B lampu menyala gelembung gas banyak menyala gelembung gas banyak berarti elektrolit kuat Oke disini salah ya teman-teman katanya elektrolit lemah salah Ki lampu tidak menyala gelembung gas tidak ada berarti masuk ke non-elektrolit lampunya padam gelembung gas tidak bisa ada Oke non-elektrolit kita simpan dulu R lampu menyala gelembung gas banyak berarti elektrolit kuat dia bilang elektrolit lemah berarti ini salah S lampu redup gelembung gas banyak lampu redup gelembung gas banyak elektrolit lemah Oke ini salah elektrolit kuat Lampu tidak mencala gelembung gasnya sedikit lampunya mati gelembung gasnya ada ya kan bisa banyak bisa sedikit berarti itu adalah elektrolit lemah berarti ini salah berarti teman-teman jawabannya sudah jelas terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya terima kasih sudah menonton video ini